Sementara itu, pemerintah menyebut proses diplomasi dengan pemerintah Jepang menjadi hambatan evakuasi ratusan warga negara Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Saat ini, 9 dari 78 WNI di kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif virus corona. Pemerintah Indonesia masih berusaha mengevakuasi puluhan warga negara Indonesia yang berada di kapal pesiar Diamond Princess di Jepang. Presiden Jokowi Dodo menyebut evakuasi 69 WNI terhambat sulitnya diplomasi dengan pemerintah Jepang. Namun Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan berusaha secepatnya memulangkan 69 ABK tersebut. Ada di Jepang di Diamond Princess. Ini karena juga masih dalam proses negosiasi dengan pemerintah Jepang. Ini yang ini aja belum sampai di pulau sebaru. Sehingga nanti kalau sudah sampai di tata, kita menyiapkan yang ini lagi. Karena tidak semudah itu. Diplomasi, negosiasi tidak segampang itu. Tapi kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk menyelesaikan ini. Sebanyak 69 warga negara Indonesia masih berada di kapal pesiar Diamond Princess di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Sedangkan 9 WNI lainnya menjalani perawatan karena dinyatakan positif virus corona. Kapal pesiar Diamond Princess di karantina di Pelabuhan Yokohama. Setelah ratusan penumpang kapal ditemukan positif terinfeksi corona. Yuliana Risman, Teresabdo Haji, JawaPosTV. Terima kasih telah menonton!